Bentuk soal yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan logika penalaran. Di sini ada sebuah ilustrasi yang digunakan untuk menjawab soal nomor 13 dan 14. Kalian bisa mencermati ilustrasi ini secara saksama dengan mempaus terlebih dahulu videonya. Nah, kalau kalian sudah mencermati isi teksnya, mari kita lihat soal yang diminta. Soal yang diminta adalah mengetahui urutan kerja setiap tokoh yang disebutkan pada teks. Nah, di sini kan soalnya itu, yaitu jika ambar sedang mengerjakan tugasnya, maka opsinya ini kan ada nama-nama orang atau nama-nama tokoh yang mengerjakan tugasnya yang lain. Nah, berarti di sini ditanyakan urutan kerjanya. Dengan begitu, kita bisa menganalisisnya fokus saja tentang urutan kerja. Nah, sekarang kita analisis nih ilustrasinya. Tadi kan ditanyakan, jika ambar sedang mengerjakan tugas, maka kita fokus menganalisis urutan kerjanya. Di sini poin utamanya adalah ada 6 orang yang bekerja. Di sini ada 6 orang yang bekerja. Nah, ini nama-nama tokoh atau nama-nama orang yang bekerjanya. Kemudian ada aturan yang harus dipatuhi saat bekerja. Nah, ini aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturannya itu ada 4 ya, yang ini. Nah, sekarang kita cermati setiap poinnya. Kita jabarkan. Di sini, di poin 1, Risa tidak boleh mengerjakan tugas secara bersamaan dengan ambar. Kalau kita tuliskan, kita analisis. Di sini kita tulis. Nah, di sini kan dikatakan bahwa Risa tidak boleh mengerjakan tugas dengan ambar. Jadi, kita kasih skat ya. Lalu, ada di poin keduanya informasi atau aturan. Aldi harus mengerjakan tugas secara bersamaan dengan Kiki. Nah, ini kan berpasangan. Berpasangan mengerjakan tugasnya. Berarti, Aldi dipasangkan dengan Kiki. Di sini kita kasih skat lagi. Karena Aldi dan Kiki sudah berpasangan mengerjakan tugasnya. Lalu, di poin ketiga, Risa hanya boleh mengerjakan tugas dengan Tari. Nah, berarti di sini, pasangan Risa adalah Tari. Nah, di poin yang keempat, yang ini, Kiki baru bisa mengerjakan tugasnya jika Rino sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, ini Rino di sini bersama dengan ambar. Jadi, di sini sudah ada pasangan masing-masing. Dan urutannya diketahui bahwa Aldi atau Kiki baru bisa mengerjakan tugas setelah pasangan ambar dan Rino mengerjakan tugas. Nah, untuk urutan kerja Risa dan Tari ini sebetulnya tidak disebutkan dalam poin ini. Bisa saja Risa dan Tari mengerjakan tugasnya itu setelah Aldi atau Kiki gitu. Jadi, tidak diketahui. Tapi, kita lihat soalnya apakah memang yang ditanyakannya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di sini jika ambar sedang mengerjakan tugas, maka kalau kita lihat lagi, di sini kan sudah kita petakan ya. Nah, berarti ada tiga kemungkinan. Jika ambar sedang mengerjakan tugas, kemungkinannya yaitu Risa dan Tari mereka itu tidak mengerjakan tugas. karena tadi di aturan Risa itu tidak boleh mengerjakan tugas jika ambar belum selesai mengerjakan tugasnya. Jadi, kemungkinan yang pertama adalah Risa dan Tari tidak mengerjakan tugas. Lalu, kemungkinan yang kedua Rino sedang mengerjakan tugas juga karena dia berpasangan dengan ambar. Lalu, kemungkinan yang ketiga adalah Aldi dan Kiki belum mengerjakan tugasnya. belum mengerjakan tugasnya. Karena tadi di aturan di aturan yang ini di aturan yang poin 4, Kiki itu baru bisa mengerjakan tugas jika Rino sudah menyelesaikan tugasnya. sementara Rino adalah pasangan dari ambar. Jadi, jika ambar masih mengerjakan tugasnya, Aldi dan Kiki belum bisa mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah tiga kemungkinan yang muncul jika ambar sedang mengerjakan tugas. Jadi, kalau kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang ketiga ini, jawabannya adalah yang A. Tari sedang tidak mengerjakan tugas. Jadi, kemungkinan yang dipakai yang ini. karena opsi B dan C tidak sesuai dengan kemungkinan yang kedua. Lalu, opsi yang D tidak sesuai dengan kemungkinan yang ke-1. Opsi yang E tidak sesuai dengan kemungkinan yang ketiga. Jadi, jawabannya adalah opsi yang A.